Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya lalu cerita lengkap dari proses dan ciptanya golongan ketiga di dalam pertandingan penentuan antara timbal Starpunchen melawan timbubar. Dimana semua isi pembahasan ini bersumber langsung dari mangga sepak bola kucing biru versi yang legalnya. Jadi sudah pasti, semua gambar yang akan kami sajikan kali ini tidak ada setupun yang disensor lagi. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat ketika timbubar sedang melakukan proses serangan balik super cepatnya, maka di saat yang bersamaan, Isagi pun seketika langsung menatap mata dari Yoriyo sambil memberikan sebuah isyarat menggunakan lambayan tangan kirinya menuju ke arah Yoriyo dan juga berkata seperti ini Ayo cepat sadarlah dan cepat lakukanlah! Melihat dan menyaksikan respon yang diberikan oleh Isagi itu, Yoriyo pun akhirnya seketika langsung sadar bahwa memang benar, saat ini Isagi masih memiliki sebuah rencana lain yang nantinya akan bisa dia gunakan untuk dapat mengalahkan para pemain dari timbubar sekaligus mengalahkan Michael Kaiser. Jadi, supaya bola itu tidak direbut lagi oleh Michael Kaiser, maka Isagi pun mengandalkan kemampuan puzzle terakhirnya, yaitu kemampuan mata Metavision dari seorang Yoriyo supaya bisa memberikan yang terbaik di dalam pertandingan ini. Hingga pada panel berikutnya, Yoriyo yang saat ini sudah masuk ke dalam mode Metavision lagi, akhirnya seketika langsung membatalkan niatnya untuk mengoper bola itu kepada Isagi Oichi. Lalu tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung berlari dengan cepat menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan sesuai berita dari Isagi Oichi sambil berkata seperti ini kepada Isagi. Baiklah bodoh, walaupun aku sendiri tidak yakin bisa melakukannya, namun secara teori, semua rencana darimu itu sangatlah mungkin untuk bisa dilakukan. Jadi untuk sekarang, aku akan menurutimu dasar bocah egois. Melihat pergerakan yang sangat mendadak dari seorang Yoriyo tersebut, Niko yang saat itu berada paling dekat dengan Yoriyo, akhirnya seketika langsung berlari menuju ke arahnya dengan niat untuk memperlambat kecepatan berlari dari Yoriyo dan juga merebut mulai itu dari kakinya. Walaupun pada awalnya, Niko mampu menggimbangi kecepatan berlari dari Yoriyo dan berhasil memojokkan Yoriyo supaya mau berlari menuju ke arah yang ditentukan oleh Niko. Namun, tepat ketika Niko mulai mendekat, ternyata hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen ini. Di mana pada kesempatan itu, Yoriyo pun tiba-tiba saja langsung melakukan sebuah gerakan tipuannya dengan cara berhenti mendadak dan langsung memutar badannya menuju ke arah yang berlawanan. Sehingga, Niko yang kebetulan sudah berlari dengan kecepatan tinggi itu tidak mampu berhenti tepat waktu serta tidak mampu untuk merespon gerakan dari Yoriyo tersebut. Akibatnya, Yoriyo pun sekarang sudah berada pada posisi yang sangat bebas. Serta, Yoriyo pun juga sudah siap untuk memberikan satu buumpan lambungnya menuju ke Raisa Gioichi. Menyaksikan kejadian tersebut di depan matanya, Lorenzo dan juga King Baru tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai sesaat sebelum Yoriyo mampu menendang bola itu menuju ke dalam area kotak penalti. Maka di saat yang bersamaan tersebut, Lorenzo pun tak berpikir panjang seketika langsung memutuskan untuk melompat sambil melayangkan satu buat ledik sliding tackle-nya menuju ke arah kaki kiri dari Yoriyo. Nah, disinilah sebuah kejutan menarik yang sangatlah di luar nalar kembali terjadi di dalam pertandingan ini. Dimana, tepat ketika seledik tackle dari Lorenzo sudah mulai mendekat, maka tanpa menunggu lama, Yoriyo pun seketika kembali mengeluarkan sebuah teknik gocekan di udaranya yang mirip seperti teknik gocekan revolver milik Seisiro Nagi. Mengingat di dalam praktiknya, Yoriyo pun langsung memantulkan bola yang ada di kakinya menuju ke arah kaki dari Lorenzo. Lalu, disaat bola itu sudah melayang di udara, maka Yoriyo pun seketika langsung memutarnya menggunakan kaki kanannya supaya bola itu tidak lepas dan juga tidak terpetal. Melihat bahwa Lorenzo sudah berhasil di kalahkan di dalam duel perebutan bola ini, maka baru yang saat itu berada satu langkah di depan Yoriyo, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak maju dengan niat untuk menabraknya dan juga menjatuhkannya menggunakan kekuatan body charge-nya sambil berkata seperti ini kepada Yoriyo. Haha, rute untuk memberikan upanmu sangat mudah sekali dibaca. Karena saat ini, tanpa adanya bantuan dari Sagiwechi untuk bisa melakukan upan 1-2, maka kau ini hanyalah sekedar sampah lemah biasa yang mudah untuk aku kalahkan. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, baru pun harus kembali dibuat kecewa. Karena refleks dan juga kekuatan tangan dari Yoriyo, ternyata jauh lebih besar daripada yang selama ini dia bayangkan. Mengingat kenyataannya, Yoriyo mampu menggunakan tangan kirinya itu untuk bisa menahan pergerakan dari seorang baru, agar dirinya tidak mendekat sambil menunggu waktu yang tepat supaya Isagi bisa lepas dan juga bisa berada pada posisi yang bebas. Tidak hanya itu, bahkan di tengah ketegangan tersebut, Yoriyo pun dengan penuh ketenangan seketika langsung berkata kepada baru, Hah, bodoh sekali! Kau ini terlalu lambat! Mengingat faktanya, aku sudah bisa melihat dan juga sudah bisa merasakan bahwa Isagiwechi pasti bisa mencetak gol yang ketiga ini. Nah, mulai dari sinilah, scene pun seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang dari Isagiwechi. Dimana pada momen ini, Isagi yang sejak tadi terus mengamati pergerakan dari Yoriyo, akhirnya memutuskan segera berlari melewati penjagaan ketat yang saat itu sedang dilakukan oleh tiga orang pemain bertahan lainnya, yaitu Riko, Ariyujubei, dan juga Oliver Aiku. Namun, karena saat ini pandangan dari semua orang sudah tertuju kepada Yoriyo. Maka di momen ini, Isagi pun menjadi memiliki banyak sekali ruang yang nantinya bisa digunakan untuk bisa lepas dari penjagaan mereka bertiga. Sehingga, pilihan dari Isagiwechi untuk bisa memenangkan duel yang terakhir ini menjadi terbuka dengan sangat lebar. Sampai pada panel berikutnya, atau tepatnya setelah Yoriyo mampu lepas dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh baru. Maka tanpa menunggu lama lagi, dia pun seketika langsung menendang bola itu dengan sangat kencang menuju ke dalam area kotak penalti. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kaiser pun tidak bisa tinggal diam. Hingga di momen ini, dia pun seketika langsung berlari untuk bisa mengikuti Isagi lagi. Tapi sayangnya, di dalam satu serangan balik terakhir ini, Kaiser lah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena kenyataannya, bola umpan dari Hiyori itu mampu berbelok di udara dan arahnya pun seketika langsung berubah menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada posisi itu, terdapat sebuah area kosong yang saat itu hanya bisa dicapai dan juga bisa dikejar oleh Isagi Oichi. Hingga pada momen tersebut, permainan kombinasi dari Isagi dan juga Hiyori akhirnya berhasil menipu Michael Kaiser dan juga mengalahkan semua pemain bertahan dari tim ubar. Karena kenyataannya, tepat ketika bola itu sudah tiba dan juga sudah mendarat di depan Isagi Oichi. Maka Isagi pun tanpa sempat menoleh seketika langsung melesatkan satu buah tandangan direct suitnya yang dilakukan berdasarkan refleks dengan menggunakan kaki kanan. Sampai gol yang ketiga pun akhirnya berhasil terjuta dan peluit tanda berakhiran pertandingan antara kedua tim ini seketika langsung dibunyikan. Dengan sebuah hasil akhir berupa kemenangan bagi tim Basar Munchen melalui satu buah serangan dramatis yang membuat sekor akhir dari pertandingan ini seketika langsung berubah menjadi 3-2. Wow, menarik banget ya! Berdasarkan semua pembahasan cerita lengkap dari chapter yang ke-238 di atas, maka Munchen pun saat ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di dalam Liga Neo Egois dengan total perolehan angka sebesar 9 poin melalui 3 kemenangan beruntunnya. Mulai dari kemenangan pertamanya ketika bertanding melawan tim Barcelona. Kemudian kemenangan yang keduanya yaitu ketika bertanding melawan tim ManSain City. serta kemenangan ketiga mereka di dalam pertandingan ini ketika bertanding melawan tim Uber. Tentu saja semua sel tersebut akan semakin meningkatkan rasa percaya diri para pemain dari tim Basar Munchen. Mengingat pada pertandingan final nanti alias pertandingan yang terakhirnya, mereka pun akan berhadapan langsung dengan salah satu tim terkuat yang berisikan para pemain bintang muda yaitu tim PSG. Nah, menarik ya? Selain tim Basar Munchen yang sampai saat ini sama sekali belum pernah kalah, ternyata pada kompetisi Liga Neo Egois ini PSG pun mengalami hal yang serupa juga. Dimana sepanjang kompetisi ini bergulir, mereka pun juga belum pernah kalah sama sekali di dalam semua pertandingannya. Yang artinya, PSG juga memiliki poin yang sama seperti tim Basar Munchen yaitu 9 poin. Jadi, siapapun yang nantinya bisa menang di pertandingan final ini, maka mereka lah yang mampu berada satu langkah lebih maju untuk dapat mencapai semua cita-cita mereka di dalam dunia sepak bola profesional. Mengingat Liga Neo Egois ini disiarkan secara langsung di seluruh dunia, serta ditonton juga oleh para presiden dari klub Liga Eropa yang ternama. Mulai dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, bahkan sampai dengan Liga Belanda. Nah, itulah semua poin pembahasan lengkap yang dapat kami sampaikan kepada kalian pada hari Minggu Sore ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baguantau! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!